Terjadi kecelakaan maut di Probolinggo, tepatnya di Jalur Pantura, Kecamatan Ringu, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, Ahmad Fahrur Rozik, 24, warga Jalan Raya Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, tewas. Motor yang ditunggangi korban oleng lalu menghantam ekor truk yang parkir di bahu jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Ibda Aditya Wikrama mengatakan, insiden kecelakaan bermula ketika korban melintas di Jalur Pantura, Kecamatan Ringu, mengendarai motor Honda Nopol N2281 Oh dari arah timur ke barat. Setibanya di lokasi kejadian, mendadak motor korban oleng ke kiri dan menabrak bodi belakang truk Nopol H1937DZ yang terparkir di bahu jalan. Truk itu disopiri oleh Muhammad Rizki Hidayat, 34, warga Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo. Akibat insiden itu, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Motor korban ringsek, katanya. Ibda Aditya Wikrama menyebut, pihaknya telah rampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan memintai keterangan para saksi. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, pihaknya menduga kecelakaan maut ini disebabkan korban mengantuk saat mengemudikan motor. Sementara, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!